Selamat pagi saudara-saudari Berkah Dalem Salam jumpa kembali dengan saya lewat kanal youtube Berkah Dalem ini Salah satu tema yang saya tawarkan dalam renungan singkat pagi ini adalah Mari kita hidup apa adanya tanpa kepalsuan Ini bersumber dari sabda Tuhan yang diwatakan hari ini Dari Injil Matius pasal 23 ayat 27-32 Yang berisi sabda celaka Yesus yang ditunjukkan kepada para ahli kitab dan orang-orang parisi Mengapa Yesus memberi sabda celaka, sabda kecaman atau peringatan ini kepada mereka? Kita tahu bahwa para ahli kitab dan orang-orang parisi adalah tokoh panutan Tokoh-tokoh yang terhormat di tengah masyarakat pada zaman itu Yang mestinya menjadi teladan Menjadi figur yang patut diperdomani hidupnya Bahkan mereka menentukan haram halalnya Boleh tidaknya tindakan yang dilakukan Termasuk menghukum orang atau menghakimi orang Dengan sekenda hati Mereka hafal di luar kepala ayat tayat dan aturan Taurat Tetapi semuanya itu hanya Untang milan luarnya Karena hatinya Jauh dari apa yang ditampilkan Penuh kebencian Penuh ketidaksukaan Dan ketidakadilan Itulah sebabnya Yesus Menggambarkan gaya hidup mereka Bagikan kuburan yang dicat putih Memang pada zaman itu Kuburan dicat putih supaya nampak jelas Karena orang najis Kalau sampai pegang maya Atau tulang belulang Atau makang Lebih-lebih kalau mau merayakan Pascah Yapti Najis Kalau sampai persentuhan dengan kuburan Tuka Tuka